nasi pengantar dan juga peta, ya nanti agar teman-teman sendiri yang tertarik untuk menggeluti, perdalami teritori sosial, nanti bisa setidaknya tahu petanya dan punya bekal untuk mengembangkan, mempelajari lebih lanjut. Baik, pertama saya mulai dari apa itu studi agama, karena di dalam kajian kita adalah agama, maka kita perlu pahami apa itu studi agama. Sejarah studi agama sebenarnya disiplin, ya bukan disiplin ya, kajian-kajian tentang agama itu sudah lama dilakukan, tapi baru pada abad ke-19 di Eropa, itu mulai ada usaha-usaha untuk membuat lapangan atau bidang studi tersendiri yang disebut dengan studi agama. Ya, mungkin sejarah ini sangat panjang, nanti saya tidak akan berlama-lama di sini. Pada mulanya studi agama itu diperkenalkan oleh Max Müller, seorang teolog Kristen di Jerman, yang memperkenalkan istilah religion, apa ini bacaannya, religion western stuff, atau science of religion, yang kemudian pada perkembangannya, setelah perkembangan yang cukup panjang, kemudian dikenal dengan religious studies, seperti itu. Nanti kita akan bahas apakah yang membedakan antara religious studies, studi agama, dan teologi di Indonesia, baik di dunia ataupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sebenarnya perkembangannya cukup lama, maksudnya bisa dilacak dari era Mukti Ali yang memperkenalkan konsep perbandingan agama, yaitu diakomodasi oleh kemenak waktu itu. Dan kemudian sekarang berkembang namanya menjadi studi agama-agama. Nah, ketika kita membahas melakukan studi terhadap agama, berarti menjadikan agama sebagai objek dari kajian kita, objek penelitian, pertanyaannya apa itu agama? Nah, di sini para scholars, para sardiana berdebat panjang, bahkan sampai hari ini tidak mengalami, tidak mencapai definisi yang fix tentang apa itu agama. Tapi setidaknya, ya karena sangat kompleks sekali agama itu ya, dan sangat banyak. Tapi setidaknya bisa diintroduisir dari yang evolusionis esensialis, dalam artian, ya nanti kita akan bahas ini, kita lebih lanjut membahas teori-teori agama. Yang mengatakan bahwa agama itu berevolusi dari yang primitif, yang animistik, yang mengandung dimensi-dimensi primitif seperti sihir, macem-macem, hingga yang modelnya dekonstruksionis, yang mengatakan bahwa tidak ada esensi di dalam agama. Karena setiap agama mengandung partikularitasnya sendiri-sendiri. Jadi definisi agama itu sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa agama itu, biasanya kalau di Indonesia dalam wacana publik, harus mengandung kitab suci, mengandung nabi, mengandung, mempunyai teks, mengandung, mempunyai Tuhan, tetapi definisi semacam ini tidak bisa meng-cover atau mencakupi seluruh agama. Nah ini yang banyak dikritik, definisi-definisi yang mengatakan bahwa agama secara esensial, secara inherent itu mempunyai esensinya sendiri. itu banyak dikritik dalam studi belakangan, dalam studi agama kontemporal. Nah itu, apa itu agama? Definisi agama. Kemudian, setidaknya ada empat karakter. secara ringkas ada empat karakter aspek studi akademik agama. Di sini saya mengutip peninian smart. Peninian smart itu juga scholar dalam studi agama. Dia menyebutkan ada empat karakter yang membedakan studi agama dengan studi teologi. Yang pertama, aspek toal. Aspek toal, di sini aspek toal berkaitan dengan objek material atau subjek matter dari studi agama, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan agama. Ya baik itu aspek politik, aspek ekonomi, bahkan aspek ekologi, aspek sosial, aspek budaya, itu seluruhnya masuk dalam objek studi agama. Jadi, sangat luas sekali. Dalam perkembangannya memang studi tentang agama itu bisa lintas disiplin seperti itu. Jadi, yang menjadi titik tekan di sini adalah aspek agama dari berbagai lini kehidupan manusia seperti itu. Jadi, yang pertama itu aspek toal. Yang kedua, cirinya adalah tanpa batas yang tegas. Memang ini karena saking kompleksnya fenomena agama dan agama itu sendiri. Jadi, di Indonesia misalnya kita mengenal Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, tapi di luar itu sebenarnya banyak agama-agama yang itu sangat kompleks dan sangat banyak. Bahkan di Barat sekarang sudah mulai muncul gerakan keagamaan baru yang menamakan dirinya gerakan spiritual seperti itu, tapi tidak religius. Belum lagi bicara tentang agama-agama lokal, aliran kepercayaan, penghayat, seperti itu. Jadi, batas definisi agamanya memang sangat tegas dan menjadi perdebatan dalam konteks kontemporer oleh para sarjana. Yang ketiga, itu bersifat polimetodis. polimetodis. Poli artinya banyak. Metodis itu metode, dalam artian disipliner. Jadi, dia tidak berdiri dalam suatu disiplin ilmu tertentu, tetapi melibatkan banyak pendekatan, banyak metode yang itu lintas disiplin. Jadi, dalam studi agama itu kita bisa menggunakan teori-teori yang itu dikembangkan dalam disiplin-disiplin ilmu sosial humaniora tertentu, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan lain-lain. Yang ketiga tadi, interdisipliner. Yang keempat, pluralistik. Pluralistik dalam artian objek material dari studi agama. Itu tidak hanya satu agama tertentu, tapi banyak agama. Jadi, singkatnya, dalam beberapa sarjana kontemporer, itu lebih suka untuk menyebut studi agama itu sebagai bidang studi daripada sebuah disiplin. Jadi, studi agama adalah a field of study. Jadi, perbedaannya antara disiplin dengan field of study itu saya merah sangat jelas kalau disiplin ilmu tertentu itu punya ciri khasnya sendiri, punya epistemologinya sendiri, punya teori-teorinya sendiri, punya strukturnya sendiri, seperti antropologi, sosiologi itu kan punya teori-teori yang menjadi ciri khas atau yang dikembangkan dalam disiplin masing-masing. Tetapi, sebagai bidang studi, bidang studi itu adalah objek yang dikaji. Objek yang dikaji, sementara ilmu yang digunakan untuk menganalisa atau mengamati itu bisa macam-macam, bisa lintas disiplin. Mungkin kita bisa memparalelkan studi agama itu dengan area of studies. Area of studies itu studi-studi kawasan. Saya kira studi living Quran yang belakangan banyak dikeluti dan banyak dikaji itu living Quran, menurut Pak Rofiq dulu yang sering kita diskusikan itu, itu juga bukan sebuah disiplin. Karena kalau living Al-Quran itu dijadikan sebuah disiplin, maka dia harus mempunyai ciri khas dan punya teori-teori sendiri, punya epistemologinya sendiri, punya metodologinya sendiri. Tapi living Quran sebagai bidang studi, sebagai objek material berupa Al-Quran, dengan segala kompleksitasnya itu dikaji dengan berbagai macam perspektif. dengan secara interdisipliner. Lalu perbedaannya apa dengan studi teologi? Kalau teologi itu secara sederhana yang membahas tentang dimensi ilmu-ilmu agama. Pak Amin pernah nulis dulu, ini materi yang saya dapatkan di KS1 itu, tentang perbedaan antara Ulumuddin Al-Fikr al-Islami dengan dirosa Islamia. Saya kira nanti kita akan membahas bagaimana tipikal-tipikal riset dalam studi agama dan bagaimana tipikal pertanyaan riset. Kita akan tahu perbedaan antara studi teologi dan studi agama. Jadi kalau studi teologi itu biasanya membahas ilmu-ilmu Islam seperti Ulumul Quran misalnya, atau Ulumul Hadis, Usul Fikri, Usul Taksir, atau pemikiran Islam yang dikembangkan berdasarkan ramuan terhadap hazanah tradisi Islam. Tetapi kalau studi agama itu setidaknya lebih menekankan kepada praktek, praktek masyarakat muslim. Jadi dari ilmu Islam ke praktek masyarakat muslim, jadi studi yang dikembangkan tidak hanya berdasarkan pada teks, tetapi juga konteks, tidak hanya berdasarkan pada ortodoksi, tapi juga ortopraksi. Jadi ortodoksi biasanya melihat pada sistem imanan, pengetahuan yang itu dikembangkan oleh tradisi agama tertentu, tapi ortopraksi itu adalah praktek bagaimana umat beragama itu bergumul dalam konteks sosial, budaya, politik tertentu. Kemudian dari normatif, dari normatif yang sifatnya normatif, tetapi beranjak ke yang sifatnya historis, sosial, faktual. Dan ini tidak mungkin jika tidak menggunakan pendekatan interdisipliner tadi, karena studi agama sekali lagi adalah field of study, adalah bidang studi. Nah misalnya dalam konteks studi Quran, kita bisa melihat contoh, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, adalah Al-Quran dan hadis dalam konteks sosial budaya. Nanti kita akan masuk di sini sebagai contoh. Jadi yang dikaji bukan misalnya bagaimana penafsiran Al-Quran misalnya, tetapi bagaimana Al-Quran itu sebagai kitab suci itu masuk dalam kehidupan sosial budaya. Jadi yang dikaji itu adalah aspek sosial budaya, aspek praktek bagaimana umat Islam itu berinteraksi dengan Al-Quran, meresepsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sosial budayanya. Nah yang membedakan lagi antara studi teologi dengan studi agama, itu adalah tujuannya, kalau setidaknya secara sederhana tujuan, teologi itu biasanya untuk meyakinkan keimanan seseorang, misalnya bagaimana konsep takdir itu, bagaimana menafsirkan ayat Al-Quran, misalnya seperti itu. tujuannya itu adalah memberikan keyakinan, memberikan pengetahuan agar orang yang mengimani terhadap agama itu semakin yakin bahwa inilah tentang ajarannya. Tapi orang-orang yang bergelut dalam studi agama itu tidak memperdulikan tentang keyakinan itu tadi, tapi lebih ingin memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan agama. Saya dikasih waktu berapa menit? Kalau ini bisa diinteropsi nantinya, Mas. Oke. Oke, lanjut pada slide yang ketiga. yang ketiga. Mengapa studi agama di luar teologi itu penting? Jadi, setidaknya, di sini yang pertama, agama berperan penting sebagai motor penggerak bagi pemikiran dan tingkah laku manusia. Jadi, agama sejak dahulu kala dalam sejarahnya itu menjadi penggerak ya, menjadi basis sumber bagi ide utama, bagi gerakan-gerakan sosial. Tingkah laku manusia itu selalu orang yang beragama itu mendasari teks, mendasari tingkah lakunya itu kepada kepada ajaran-ajaran agama. Di dalam Islam sendiri, misalnya, orang-orang yang berjihad, misalnya, atau orang-orang yang kelompok-kelompok ekstremis, itu dalam satu sisi, atau dalam banyak hal juga mendasari aksi kekerasannya, itu berdasarkan agama. Jadi, penting untuk tidak melihat agama sebagai suatu yang normatif, yang teks, tapi juga termanifestasi dalam tingkah laku manusia, menjadi sumber bagi tingkah laku atau tindak tanduk perilaku manusia. Yang kedua, agama tidak hanya persoalan teks, keimanan, dogma, doktrin, ajaran ritual, dan interpretasi, tetapi juga praktek komunitas, organisasi, hirarki, dan otoritas. Jadi, ketika kita membicarakan agama, itu tidak, kita tidak hanya bicara dimensi substansial atau dimensi internal dalam agama, tetapi agama juga berwujud, bermanifestasi dalam praktek-praktek orang beragama. Di situ juga ada komunitas, ada organisasi, ada juga otoritas. Jadi, misalnya MUI, MUI itu juga organisasi, tapi juga otoritas, misalnya seperti itu. Itu juga wujud agama. Terus ada NU, Muhammadiyah, macam-macam. Kemudian, agama merupakan elemen penting dalam diri individu, masyarakat, dan negara. Sebagaimana dijelaskan tadi, juga agama sudah masuk dalam merenung-merenung kehidupan. Merembesi setiap lini kehidupan. Jadi, dimanapun sekarang kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bahkan ketika kita di mana? Di airport, misalnya, di bandara kita bisa mendengar orang yang membaca Quran, di mana-mana, di sosial media apalagi, sekarang sangat rame, agama hadir di sosial media. Karena kita sudah memasuki zaman sosial media, agama hadir di sana. Bahkan, mohon maaf, ketika ingin masuk ke kamar mandi atau WC, juga agama ada di sana. Apalagi dalam konteks politik, kita lihat isu belakangan tentang, misalnya, populisme Islam atau bagaimana agama juga berkontestasi, berpengaruh dalam kebijakan publik melalui isu syariatisasi, misalnya. Jadi, agama sudah merembesi setiap lini kehidupan. Jadi, tesis sekularisasi. Nanti kita akan bahas tesis sekularisasi ketika masuk pada teori-teori sosial. Menuju ke era kebangkitan agama atau the resurgence of religion dalam wacana akademik. Jadi, para sarjana para sarjana sosial mengatakan bahwa berdasarkan tesis sekularisasi, bahwa agama itu akan digantikan dengan sains, dengan modernitas. Seiring dengan perkembangan zaman yang sepakin maju, maka agama akan ditinggalkan, tidak akan berfungsi. Tapi, teori ini belakangan banyak dikritik, banyak dibantah. Karena agama justru semakin bangkit sekarang. Misalnya pas ke revolusi Iran tahun 1970-an, agama semakin bangkit menjadi sesuatu kekuatan sosial politiknya. Di mana-mana banyak gerakan-gerakan agama semakin muncul di ruang publik seperti itu. Kemudian, agama merupakan salah satu faktor signifikan yang berperan dalam pembentukan sejarah dan perubahan sosial. Kita sudah singgung tadi. Jadi, agama juga menjadi faktor penting. Misalnya di Indonesia, sejarah Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah agama, sejarah Islam. yang menjadi kekuatan besar misalnya melawan kolonialisme. Yang terakhir, kita perlu menyadari kesadaran konteks. Apa yang disebut sebagai agama itu juga berubah. Di sini saya mengutip Elizabeth Schachman-Hert. Ada istilah namanya governed religion. Governed religion itu adalah agama yang diatur. Diatur dalam konteks politik. Ketika agama masuk dalam konstitusi, di dalam undang-undang, di dalam masuk dalam pengaturan agama, maka itu adalah agama yang dibentuk secara quote-unquote agama yang dibentuk oleh negara. Misalnya konsepsi kementerian agama tentang moderasi beragama itu adalah salah satu bentuk dari governed religion. Konsepsi agama, diskursus agama yang dikembangkan oleh yang berkuasa, yang yang memerintah seperti itu. Yang kedua adalah expert religion. Expert religion ini adalah diskursus agama atau konsepsi agama yaitu dikonstruksi, dibentuk oleh para sarjana. Kita lah sebagai akademisi misalnya. Dan sarjana-sarjana yang melakukan studi agama itu secara tidak sadar juga melakukan konstruksi, melakukan membentuk apa itu agama, membentuk konsepsi tentang agama. Konsepsi Gertz, misalnya Clifford Gertz tentang abangan priai dan santri misalnya, itu adalah konsepsi expert religion. Jadi konsepsi para sarjana tentang apa itu agama. Yang ketiga adalah lived religion, yaitu agama yang hidup dalam masyarakat, yang hidup dalam dalam kesaharian kita, tidak masuk dalam kategori governed atau expert. Jadi agama yang bisa jadi sangat fleksibel, sangat luas, tidak bisa dikategorikan. seseorang bisa saja di satu sisi bisa saja menjadi suni dan juga bisa menjadi shia, siapa yang tahu. Bisa saja menjadi spiritualis, tapi juga mengandung agama dunia tertentu. Jadi belief religion itu sangat kompleks. Jadi misalnya lanjut pada slide berikutnya, di sini saya menyajikan fokus dan tipikal pertanyaan riset dalam studi agama misalnya. Misalnya ritual, praktek, dan tradisi keagamaan. Misalnya contoh pertanyaan risetnya itu bagaimana Al-Quran diresepsi dalam konteks sosial budaya tertentu, sebagaimana saya singgung tadi. Jadi mengkaji bagaimana Al-Quran diresepsi. Bukan bagaimana Al-Quran bagaimana misalnya isu-isu teologi itu ditafsirkan dalam Al-Quran. Bukan seperti itu pertanyaan teologi. Tapi bagaimana Al-Quran diresepsi dalam konteks sosial budaya tertentu. Jadi dimensinya itu dimensi sosial budaya. Kalau pakai teorinya Pak Rofiq, misalnya saya singgung sedikit. Jadi Al-Quran itu selain mengandung dimensi informatif, informatif itu yang kaitannya dengan tradisi teks, itu sudah ada sejak zaman Nabi, baik itu melalui penafsiran atau penafsiran, pengajaran, macam-macam, tradisi lisan, tradisi teks, tapi juga mengandung unsur performatif. mengandung performatif, dia diresepsi, di internalisasikan dalam konteks kehidupan masyarakat yang itu terkait dengan dimensi sosial budaya tertentu. fokusnya di sini bisa konstruksi pemaknaan dan fungsi agama misalnya, jadi bagaimana agama berfungsi, apa fungsi agama dalam kehidupan manusia. Terus mungkin bisa diskip ya, tipikal risetnya, jadi di sini ada contoh riset dalam riset politik, misalnya gender dan feminisme, hukum, relasi sosial, ekonomi, bahkan ekologi misalnya, bagaimana respons komunitas muslim terhadap pandemi COVID-19. Itu adalah contoh riset dalam studi agama. Jadi fokusnya di sini adalah pada praktek itu menjelaskan urgensinya. Jadi kenapa itu penting melakukan studi agama di luar teologi. Saya lanjut ke tentang teori-teori sosialnya. teori-teori sosial klasik. Jadi di sini banyak sekali teori-teori yang dikembangkan dalam studi agama, yaitu diproduksi dari masing-masing disiplin seperti antropologi, sosiologi, fenomenologi, dan lain-lain. tapi itu juga dipakai dalam memahami agama. Dalam teori klasik, itu setidaknya ada tiga yang kita bisa list di sini. Yang pertama, madhab evolusionalisme, ini berkembang dalam tradisi antropologi klasik, itu penekanannya mencari tentang asal-usul agama. Sebenarnya asal-usul agama ini datangnya dari mana sih? the origin of religion. Jadi bagaimana hakikat agama itu dari mana? Nature dari agama itu asalnya dari mana? Itu pada abad 19 pada abad 19 tren antropologi klasik yang melakukan studi agama itu ke arah sana. Misalnya di sini ada E.B. Tyler yang menulis primitive culture, jadi asal-usul agama itu adalah animisme, kata dia. Kemudian ada James Fraser. Kalau Fraser mengatakan bahwa asal-usul agama adalah sihir. Tinggal lima menit ya. kemudian ada saya percepat saja, ada fungsionalisme yang menekankan pada fungsi agama, jadi agama sebagai efek, jadi apa yang menjadi ditekan di sini adalah bagaimana sih peran agama itu dalam struktur masyarakat itu yang menjadi penekanan. Ini biasanya disebut sebagai reduksionis karena melihat agama dari sisi permukaannya saja. Melihat agama tidak melihat pada ide-idenya atau konten atau substansinya, tetapi melihat apa fungsi agama dalam struktur masyarakat. Di sini kita bisa melis di sini, di sini ada Sigmund Freud, ahli psikoanalisis, yang mengatakan bahwa agama itu sebenarnya adalah ilusi. Dia gejala neurosis fantasi yang itu ada dalam pikiran manusia yang sebenarnya tidak irasional. Tidak rasional, irasional. Kemudian ada Karl Jung dari psikologi juga. Jadi agama muncul sebagai respon atas krisis psikologis. Jadi karena manusia itu punya krisis psikologis, khawatir akan eksistensi dirinya, maka kemudian memeluk agama. Kemudian ada Karl Marx di sini, panjang sekali kalau dipahas satu persatu teorinya. Karl Marx agama sebagai produk alienasi, nanti kalau minta penjelasan tambahan bisa di sesi diskusi. Kemudian ada Emil Durkheim dari sosiologi juga, agama sebagai fakta sosial. jadi perkat bagi solidaritas sosial. Jadi fungsi agama bagi Durkheim itu adalah dia sebagai perkat bagi integrasi sosial. Jadi bagi madhab fungsionalisme reduksionis itu tidak penting. Misalnya ide-ide tentang agama. Apa itu fikih, etika dalam Islam misalnya itu tidak penting, tapi yang penting bagi mereka bagaimana fungsi agama. apa sih fungsi yang diperankan agama dalam konteks masyarakat, dalam struktur relasi antar masyarakat. Yang ketiga itu substantivisme. Yang penekanannya itu pada bagaimana pengalaman sendiri umat beragama. Jadi kalau tadi fungsionalisme reduksionis itu mengatakan bahwa ide atau ajaran-ajaran agama itu tidak penting, maka bagi substantivisme memahami agama atau mempelajari melakukan studi terhadap agama itu harus melalui perspektif orang beragama. Jadi bagaimana sih orang beragama itu mengekspresikan pengalaman religiositasnya. Kemudian titik tekan yang lain bagaimana konten agama mempengaruhi tindakan seorang dan aksi sosial. Di sini kita bisa melihat Max Weber. jadi teorinya agama sebagai sumber tindakan sosial. Kemudian kita bisa mengelis di sini adalah Mirsia Eliadi yang punya konsep tentang apa itu yang sakral dan yang profan. Rudolf Otto. Jadi misalnya Eliadi apa yang itu yang disebut dengan sakral itu bukanlah konstruksi sosial bagi Eliadi misalnya. Tetapi karena orang beragamanya menganggap itu sakral karena itu memiliki misalnya kekuatan yang itu hanya bisa dirasakan melalui pengalaman beragama. Setidaknya itu dalam teori sosial klasik kemudian perkembangan teori sosial studi agama kontemporan di sini misalnya tradisi fungsionalisme tadi itu diteruskan oleh Talcott Farson dan Robert Bellah dalam tradisi Amerika misalnya muncul ide tentang agama sipil yaitu menggantikan agama dalam konteks modernitas kemudian muncul aliran konstruksifisme ala Peter Berger itu sangat banyak digunakan ala Peter Bergen dan Thomas Ruckman ide teori tentang sosiologi pengetahuan dan kemudian konstruksi realitas sosial berbeda dengan fungsionalisme yang itu seolah-olah mengatakan meniadakan individu-individu jadi seluruh tindakan sosial ini sebenarnya dipengaruhi oleh struktur yang ada dalam masyarakat individu itu tidak bisa melakukan apa-apa jadi kita beragama karena kita ikut-ikutan saja beragama karena sudah ada standar-standar agama yang kita pelajari tapi bagi konstruktifis itu kompleks sekali bagaimana makna itu dikonstruksi bagaimana simbol-simbol agama pemahaman terhadap agama praktek-praktek agama itu dikonstruksi itu titik tekan dari teori Berger disini ada eksternalisasi ada internalisasi macam-macam kemudian ada dekonstruksionisme yang sifatnya dekonstruksionis yang mengatakan bahwa tidak ada esensi yang inherent ada dalam agama disini kita bisa salah satu contohnya Talal Asad kemarin kita sempat didiskusikan tentang ide tentang antropologi Islam itu kemudian ada Wilford Canwell Smith jadi tidak ada definisi universal tentang agama jadi ketika kita melakukan studi terhadap agama itu kita harus padar bahwa agama punya agama tertentu punya ruang punya konteks sosial juga tertentu mungkin seperti itu dulu kurang lebihnya mohon maaf karena ini sekedar pengantar dan ini ya mengantarkan teman-teman istilahnya untuk setidaknya punya peta gambaran bagaimana memahami teori-teori sosial untuk studi agama masih lebihnya saya serahkan pada moderator mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan menaik detail-detail dari teori yang saya sampaikan mungkin bisa diajukan dalam diskusi terima kasih mas mas senata saya persilahkan terima kasih banyak pada mas afif atas paparan materinya yang sangat luar biasa memberikan insek baru bagi kami yang sedang melakoni dan menekuni bidang tafsir dan tentu inherent dengan studi agama jadi bisa sedikit kami simpulkan mengenai studi agama dari paparan pemateri tadi yaitu studi agama lebih menjadi field of study atau bidang study ketimbang disiplin ilmu karena memang pendekatan yang digunakan atau rumusan masalah yang digunakan oleh studi agama ini menjadi applicable dan sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai framework untuk mengetahui dan mengamati serta memahami phenomena sosial atau yang berkaitan dengan kehidupan lini manusia mungkin itu yang bisa kami simpulkan sebagaimana pengantar kalau ada pertanyaan kami buka tiga pertanyaan terlebih dahulu terkait paparan materi yang telah disampaikan monggo bagi teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait pengantar teori sosial atau bidang studi tertentu yang kaitannya dengan sosial agama bisa disampaikan disini ya langsung bisa melambahkan tangan dan pertanyaan langsung kepada materi assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi assalamualaikum walaikumsalam ya halo silahkan bagaimana kabarnya saya mau tanya tadi kan dijelaskan terkait dengan beberapa apa istilahnya beberapa macam ya beberapa macam studi agama antara klasik dan kontemporal fungsionalisme reduksionis terus yang kontemporal ada fungsionalisme fungsionalisme reduksionis dan yang fungsionalisme itu kontemporal iya halo iya pertanyaannya halo suara saya terdengar ya ya dengar tadi pertanyaannya perbedaan antara fungsionalisme reduksionis sama fungsionalisme yang yang takut person yang yang ini yang kontemporer itu gimana perbedaannya itu kayak gimana membedakan antara fungsionalisme yang pertama dengan fungsionalisme yang kedua terima kasih terima kasih banyak pada atas nama siapa ini Wildan oh Mas Wildan iya ya ini ada dua penanya yaitu pertama dari Mas Wildan yang kedua dari Mas Najih mungkin dari Mas Wildan dulu ya mungkin jadi bagaimana perbedaan fungsionalisme reduksionis atau fungsionalisme yang pertama kemudian perbedaan fungsionalisme yang kedua atau kontemporer ini mohon-mohin jelasannya mohon gue kembali Mas Afif silahkan sebenarnya sejauh yang saya ketahui fungsionalisme itu yang saya maksud dengan sini saya tidak menyebut fungsionalisme kontemporer mungkin bisa disebut fungsionalisme kontemporer karena dia melanjutkan tradisi fungsionalisme yang klasik yang dikembangkan oleh Weber jadi pandangan fungsionalisme jadi bagaimana masyarakat itu dalam bahwa masyarakat individu itu hidup dalam struktur sosial yang menjalankan fungsinya masing-masing itu dikembangkan oleh para sosiolog-sosiolog belakangan setelah Weber setelah sosiolog-sosiolog abad 20 dalam tradisi Amerika ini Parson sama Robert Bella itu sosiolog Amerika misalnya sebenarnya idenya ide dasarnya tetap sama bahwa yang penting bagi fungsionalisme itu adalah struktur jadi dalam struktur itu ada nilai-nilai ada ada etika-etika ada aturan-aturan main itu sifatnya given yang sudah ada dari sononya sudah hidup dalam masyarakat individu-individu itu tidak tidak punya kuasa tidak punya kapasitas untuk melakukan pindakan kecuali dia yang menerima saja apa yang yang diperantahkan oleh konteks budayanya itu yang dimaksud oleh fungsionalisme jadi agama di sini berfungsi sebagai agama di sini berfungsi sebagai perekat solidaritas sosial dalam struktur masyarakat jadi dia mengintegrasikan elemen-elemen masyarakat yang ada dalam satu tatanan sosial tertentu tatanan struktur masyarakat tertentu nah Bella mengembangkan ide tentang fungsionalisme ini misalnya dalam konteks modernitas dalam konteks modernitas tadi sebenarnya Durkheim sadar sadar bahwa kehidupan modern itu membuat disintegrasi karena modernitas itu semakin membuat masyarakat semakin individualistik jadi hidup dalam individu-individu dan tidak tidak bersosialisasi maka disitu agama akan hilang dalam tesis sekularisasi misalnya nah Bella mengembangkan ide tentang ini agama tidak hilang tapi kemudian diganti dengan apa diganti dengan ide-ide lain yang itu bisa disejajarkan oleh agama bisa disejajarkan dengan agama misalnya disini dia mengembangkan ide tentang civil civil religion yang dalam konteks konteks studi dia itu adalah nasionalisme jadi nasionalisme Amerika itu mempunyai fungsi yang sama dengan agama jadi agama misalnya dipahami sebagai tatanan nilai yang itu mengikat para pemeluknya maka nasionalisme itu juga punya fungsi yang sama dia punya simbol-simbol punya aturan-aturan punya konstruksi identitas yaitu mengikat para para warga negaranya misalnya dalam upacara kita harus apa ya menghormat bendera menghormat bendera itu secara fungsional dalam 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 pandangan fungsionalis itu sama halnya dengan kita menghormati Al-Quran misalnya atau atau beribadah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya itu dalam perspektif agama sipil yang fungsionalis ini itu secara esensial itu punya fungsi yang sama dengan agama mungkin seperti itu saya kira cukup semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Wildan ya tadi pemabaran dari Mas Afif tentang pertanyaan Mas Wildan pertanyaan kedua Mas dari Mas Najih ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana sosiologi melihat atau menjelaskan populisme agama yang menyeruak saat ini itu yang pertama yang kedua mohon penjelasannya terkait sosial engineering terutama kaitannya dengan pengaruh utamaan moderasi agama di masyarakat yang pertama tadi tentang populisme agama tentang populisme agama sebenarnya ada beberapa studi yang dilakukan tentang populisme agama yang belah tengah ini mulai dari studi sosiologi studi ilmu politik itu beberapa sebenarnya tergantung pendekatan pendekatan dalam memahami ini misalnya dalam buku yang ditulis Fedy Hadis misalnya Fedy Hadis itu lebih menekankan pada isu ketimpangan ekonomi politik misalnya ya karena kelompok 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 menengah ke bawah itu tidak tidak mendapatkan keadilan ekonomi yang tidak mendapatkan keadilan ekonomi dan ekonomi kita itu dikuasai oleh oligarki misalnya seperti itu itu yang menyebabkan munculnya populisme Islam jadi biasanya dalam pendekatan seperti ini cenderung instrumentalis biasanya instrumentalis dalam artian jadi populisme Islam itu sebenarnya tujuannya itu bukan agama tapi bagaimana mendapatkan sumber-sumber ekonomi dan hak politik yang selama ini dia mereka termarginalisasi itu salah satu salah satu salah satu teorinya seperti itu ada lagi yang mengatakan misalnya tesis tentang konservatif tesis tentang pembalikan konservatisme yang ini banyak banyak diamini oleh oleh para sarjana jadi menaiknya kelompok-kelompok konservatif itu misalnya tulisannya Martin Van Brunsen tentang konservatif itu melihat ya kecenderungan beragama ini semakin 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 konservatif seperti itu penyebabnya penyebabnya macam-macam karena terbukanya keran demokrasi pasca transisi reformasi itu transisi demokrasi sehingga kelompok-kelompok islamis yang awalnya itu ditekan ketika masyarakat di Orde Baru itu kemudian mempunyai kesempatan untuk muncul di ruang publik untuk muncul dalam berkontestasi dalam menentukan ini ya arah politik seperti itu kemudian ada lagi studi yang dilakukan ini misalnya studi yang dilakukan dalam tradisi ilmu politik ini studi yang dilakukan Markus Misner dan ini ya dan Durhanuddin Muhtadi itu ketika melakukan studi pada aksi 212 misalnya jadi dia lebih melihat ya selain menggunakan survei dia melihat adanya pola-pola yang itu sebenarnya bisa 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 diidentifikasi kenapa aksi 212 itu efektif dan bisa memobilisasi banyak masa itu salah satu temuannya itu dikarenakan adanya istilah religious entrepreneurs jadi adanya penggerak 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 apa ya penggerak penggerak islamis yaitu melakukan rekayasa ini ya rekayasa sosial yang waktu itu adalah isunya adalah politik identitas sehingga itu yang membuat mobilisasi bisa sebanyak itu padahal dalam tahun-tahun sebelumnya itu survei tentang intoleransi itu sempat menurun jadi banyak ini ya tergantung dari perspektif mana saya sendiri tidak melakukan studi tentang populisme islam tapi literatur-literatur tadi bisa jadi setidaknya jawaban kemudian pertanyaan nomor 2 Mas Mas Afif interopsi sedikit apa namanya karena tadi ada Benjenengan mention Markus sama Burhanuddin Muntani apakah Benjenengan setuju dengan tesisnya dia yang dia mengatakan bahwa toleransi masyarakat Indonesia itu hanya mitos khususnya di kalangan warga NU ya mungkin itu apa namanya sekali apakah Anda setuju atau tidak dengan tesis itu apa namanya dan mungkin ini mas tadi terkait dengan populisme islam mungkin apakah ada penjelasannya terkait dengan faktor utama dengan faktor pemicunya sebetulnya maksudnya maksud saya ini fenomena apa sebetulnya karena agama hari ini apa namanya mempunyai bergening politik yang sangat kuat dalam dunia perpolitikan kita pada hari ini itu dibuktikan dengan maraknya aksi-aksi mengatasnamakan agama dan begitu diper apa namanya diperhitungkannya agama agama dalam kancah politik termasuk salah satunya tentu saja adalah apa namanya pengangkatan kema'ruf atau pencalonan kema'ruf yang akhirnya menjadi wakil presiden saya mungkin barangkali ada penjelasan terkait dengan faktor utama dan faktor pemicunya mungkin ini fenomena apa sebetulnya yang dulu-dulu belum belum ada itu saja mungkin apakah apa namanya ini hanya fenomena yang terjadi di Indonesia atau juga terjadi di apa namanya di tataran global itu saja terima kasih ini tanggapan sekalian pertanyaan ya mas kalau sebenarnya ya di Facebook lagi rame ya tentang riset riset terbanyak Burhanuddin Mutadi sama Markus Misner ya tentang mitos pluralisme di 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 tubuh di tubuh NU ya sebenarnya ya isunya dua dalam riset riset ya Markus Misner sama Burhanuddin Mutadi itu kan mas jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan dengan sejarah yang kedua itu berkaitan dengan dengan survei jadi kalau yang sejarah itu dia melakukan tracing terhadap sejarah NU dari mulai masa awas awal kemerdekaan hingga munculnya konsep Islam Nusantara yang bagi mereka itu adalah instrumen belaka jadi tidak merefleksikan komitmennya pada polarisme yang kedua itu isunya tentang survei jadi yang dilakukan oleh oleh Burhanuddin Mutadi itu adalah apa ya survei pada dia mereka mengistilahkan NU followers jadi pengikut NU jadi bukan 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 pengurus NU jadi ini tidak tahu siapa yang dimaksud NU followers itu karena FPI juga bisa mengaku NU yang bisa dikritik itu dari dua hal tapi secara umum saya setuju dan tidak setuju gimana ya saya tidak setuju karena ya sebagaimana banyak dijelaskan oleh para pengkritik jadi baik Markus dan Burhan Pak Burhan itu tidak 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 melihat pada pentingnya atau signifikansinya ide-ide yang itu sebenarnya sangat sangat dalam dan sangat banyak digulikan oleh para 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 intelektual NU dan juga aktivisme-aktivisme yang dilakukan oleh para aktivis NU dan ini memang memang kecenderungan dalam 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 studi ilmu politik itu sepertinya ya sepertinya itu hanya melihat pada pada kebukaan sementara antropologi dimensi sosial itu tidak terlalu diperhatikan tapi sebenarnya ini bisa setujunya saya saya mengatakan bahwa sebenarnya studi ini itu bisa menjadi fotokritik lah fotokritik bagi teman-teman atau para aktivis-aktivis yang bergerak ya kaum nahdiyin yang bergerak di bidang advokasi pluralisme itu sebenarnya sejauh mana ide-ide yang 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 dikembangkan oleh para aktivis tentang toleransi tentang perdamaian tentang hubungan antara agama itu berdampak pada level level grassroot tapi untuk mengatakan bahwa itu adalah mitos itu menurut saya klaimnya terlalu terlalu jauh jadi seakan-akan menafikan bagaimana ya banyak aktivis-aktivis NU yang bergerak di bidang hubungan antara agama itu banyak banyak sekali mas dari lakas dam dari wahid itu juga banyak teman kemudian banser-banser yang juga banyak tapi sebagai bahan otokritik menurut saya itu bisa kemudian yang kedua tentang tentang populisme islam itu tadi ya saya melihat ini saya disini lebih pada posisi saya lebih pada konstruktifis jadi jadi melihat populisme islam itu tidak hanya satu arah jadi tidak hanya adanya dimensi kekuatan ekonomi politik isunya tapi juga penting melihat mereka sebagai suatu gerakan sosial yang punya tujuan sendiri punya 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 aspirasinya punya diskursusnya punya ajarannya sendiri yang 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 dikembangkan tapi untuk melihat mereka sebagai hanya semata-mata melakukan aspirasi keagamaan itu juga 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 tidak tidak tepat ya karena mereka juga melakukan kongkali-kong dengan elit-elit politik dengan aktor-aktor politik untuk mencapai mencapai apa tujuannya seperti itu jadi sebenarnya populisme islam itu apakah Indonesia saya kira tidak partai-partai populis misalnya itu juga ada ya mungkin seperti itu tanggapan saya disini saya juga ini mohon feedbacknya juga dari Mas Naji yang sudah banyak bergeluk dengan isu ini tidak begitu dalam memahami ini ya ekstremisme terorisme dan Mas Naji disini justru banyak banyak pengalamannya mungkin bisa juga di-share disini bagaimana secara real berhadapan dengan perilaku-perilaku atau isu-isu tersebut Mas terima kasih terima kasih Mas apa namanya sebelum apa namanya ada pertanyaan tadi terakhir terkait dengan yang lain begini kalau soal saya di sedikit aja soal komentar komentar terkait dengan kan judulnya Miss of Autism ya oh ini udah di-share sama disini artikelnya memang dikritik ya sudah dikritik oleh beberapa peneliti diantaranya Amin Muzakir juga sudah melakukan kritik Amin Muzakir ini peneliti di Libi kalau yang belum kenal kalau Mas Afif sudah kerap untuk teman-teman yang belum tahu dia kritik dia ini apa namanya kritik dia karena menganggap bahwa Burhanuddin Muhtadi ini terlalu mendewakan hasil survei kuantitatif itu itu kritik dari Amin Muzakir Mbak Alisa mengkritik lebih personal Mbak Alisa mengkritik Markus karena Markus dianggap karakternya mirip dengan Ludwig Sokani yang dalam tulisan-tulisannya agak sengat katanya bahasanya Mbak Alisa seperti itu kemudian terkait dengan Burhanuddin Muhtadi memang sudah punya sentimen terhadap kustur kalau menurut ini agak personal sebetulnya ya apa namanya sejak kustur Masjata memang sudah anti-kustur Burhanuddin Muhtadi ini dulu pernah menggerakkan demo anti-kustur yang apa namanya di belakangnya adalah kolkam kemudian Burhanuddin Muhtadi juga di dalam tulisannya ini menyampaikan hal-hal yang menurut Mbak Alisa tidak faktual contohnya adalah bahwa kustur itu mendukung Pancasila sebagai asas tunggal hanya untuk bergening politik terhadap Pak Harto menurut Mbak Alisa ini ahistoris karena kustur itu justru kontra dengan Pak Harto kalau kustur mencari muka atau mencari power di hadapan Pak Harto tentu kustur akan sepenuhnya mendukung kebijakan-kebijakan Pak Harto nah tetapi catatan saya memang saya mengakui bahwa ini adalah PR di dunia di kalangan orang NU dan di kalangan pesantren karena bagaimanapun sebagaimana aksi 212 itu tidak akan besar tanpa peran serta warga NU terutama misalnya pesantren Sidokiri kemudian beberapa alumni pesantren Sarang Rembang beberapa alumni pesantren Lirboyo yang ikut terlibat di dalam aksi 212 persoalan lain lagi misalnya kalau soal toleransi penerimaan terhadap pemimpin perempuan masih banyak GGI kita yang menolak kemudian juga pemimpin yang non-muslim memang sejak awal toleransi ini kan digaungkan oleh Gustur dan Gustur itu medan perjuangannya adalah di kampus melalui seminar-seminar dan menulis artikel tetapi masa depan NU itu kan sesungguhnya di pesantren di sisi di sisi lain kita menemukan bahwa realitas dunia pesantren kita memang masih seperti itu jadi anggaplah bahwa tulisan ini dalam batas tertentu sebagai otokritik sebagai kritik maksud saya sebagai kritik untuk kita warga NU dan dunia pesantren bahwa memang masih ada PR yang mesti kita selesaikan terkait dengan toleransi di kalangan pesantren meskipun di situ ada hal-hal yang kurang tepat seperti penilaian Burhanuddin Muhtadi terkait dengan kustur dan proses generalisir yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi hanya berdasarkan dengan survei itu oke saya kira itu terakhir soal social engineering terima kasih terakhir tentang social engineering bisa diulang mas mohon maaf mas senata terkait social engineering yaitu kaitannya mas dengan pengaruh utamaan moderasi beragama di masyarakat ini kan lagi santer karena kepijatan akhir Pak Lukman itu kan berhasil memasukkannya dalam perencana jangka panjang menenang masyarakat RCBM terkait motor subrakaman ini bagaimana terkait kaitannya dengan social engineering oke ya saya kira sudah mulai tampak ya saya perhatikan tentang kelompok-kelompok moderat sekarang sudah mulai tampil permukaan khususnya di social media dan sudah ya itu sebagai serangan balik terhadap kelompok-kelompok islamis yang selama ini banyak menguasai ruang publik tapi menurut saya kelompok-kelompok kelompok-kelompok moderat yang digawangi NU Muhammadiyah itu perlu masuk lebih jauh lagi ke kelompok-kelompok kalangan menengah urban ya itu karena sekarang menjadi pasar pasar yang lahan subur bagi kelompok-kelompok islamis seperti HTI dan Salafi untuk menyebarkan menyebarkan gagasannya sekarang kan lagi marah tren-tren hijrah ini mas jadi tren-tren hijrah kaum-kaum urban yang yang sudah yang dia mengalami krisis eksistensial dan kemudian kembali pada agama semakin religius ini menjadi yang lebih soleh seperti itu 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 menurut saya perlu bergapi dengan baik ya baik dalam strategi macam-macam bagaimana memainstreamkan moderasi agama yaitu dari kaum Nahdijin itu agar masuk dalam komunitas-komunitas ini ya mereka sebenarnya sangat eklektik ya sangat eklektik ya tapi juga nge-pop jadi tidak 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 milih-milih ustadz tapi yang sesuai dengan dengan pangsa pasar mereka sebagai anak muda sebagai anak sebagai orang-orang yang hidup di dalam konteks urban kemudian ya kalau kalau social engineering mungkin mungkin itu mungkin itu yang yang menurut saya yang yang perlu digalakkan ya kalau selama ini kan santren-santren itu kan hidupnya ya metabene di 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 Jawa Timur tapi untuk merambah kepada kalangan-kalangan urban yang sekarang sudah merebak trend hijrah ini menurut saya perlu perlu dipikirkan bagaimana bisa memainstreamkan ya Islam yang Islam yang rahmatan il-ilalamin ini seperti itu dan mereka sangat-sangat canggih ya beberapa riset yang riset belakangan yang saya yang saya lakukan ya mereka sangat memanfaatkan sosial media kemudian solidaritas mereka juga sangat kuat mereka mengadakan kajian di hotel-hotel juga hangout bareng bahkan apa ya mendaki bareng seperti itu yang itu sebenarnya penting bagi mereka bagi mereka yang sebenarnya mencari teman mencari teman dalam beragama saya kira NU perlu masuk kesini kalau dalam konteks sosial media saya kira sudah banyak bahkan NU online sudah menggeser menggeser platform-platform digital kelompok Islamis seperti itu ya mas jadi ini menarik ini yang tadi Mas Afif jelaskan saya kutip mencari teman dalam beragama ini sangat menarik mungkin ya benar mungkin kaum NU harus masuk ke kalangan menang dan keburukan karena memang mereka masih jomblo ya masih jomblo dalam beragama mereka 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 membutuhkan teman pendamping untuk beragama dalam kutip oke Mas selanjut ini dari pertanyaan Aunilah Reza dari Aceh jauh-jauh dari Aceh beliau bertanya terkait penjelasan tentang wilayah wilayah setuti sosial atau area of study atau setuti kawasan strukturalisme behaviorisme dan institusionalisme O dan New ini bagaimana implementasi terkait ketiga setuti di atas dengan setuti agama yang bisa jelaskan nah ini ini pertanyaannya luas banget ya pada intinya masalah-masalah ini kan masalah aplikasi ya sebenarnya behaviorisme ini mewarisi tradisi weberian ya bagaimana ya tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh oleh pikiran yang dia dapat dari sosialisasinya dengan konteks budaya tertentu kemudian strukturalisme tadi sedikit menyinggung tentang fungsionalisme itu biasa disebut dengan fungsionalisme struktural karena penekanannya pada struktur kalau aplikasinya ya misalnya secara sederhana saja kita melihat menganalisis misalnya pelaku bom pelaku bom sebenarnya motif 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 melakukan bom jihad itu misalnya itu apakah dimotifkan oleh ajaran agama tindakan melakukan bom atau dia sebenarnya hidup dalam bayang-bayang dalam artian bayang-bayang bayang-bayang struktur di mana dia hidup bisa bisa struktur struktur organisasi yang dia masuki atau struktur ekonomi struktur politik di mana dia hidup bagi kalangan misalnya bagi kalangan behaviorisme yang dianalisis ialah tingkah lakunya jadi apa sih motivasi Anda melakukan bom misalnya dimotivasi oleh hal-hal yang sifatnya ideologis misalnya karena Al-Quran menyuruh saya ngebom misalnya misalnya seperti itu secara sederhana ini saya bicara secara sederhana saja sebagai contoh karena misalnya penafsiran saya pemahaman saya terhadap Al-Quran yaitu saya dapat dari usfad saya mengatakan bahwa saya harus melakukan jihad melakukan bombul diri karena saya ingin membel agama misalnya tapi bagi kalangan bagi kalangan fungsional struktural mereka ini yang melakukan bom-bom bunuh diri misalnya kalau memakai teori fungsional itu tidak penting perilaku individu perilaku individu tidak penting tapi lebih melihat sebenarnya mereka ini hidup dalam kondisi masyarakat seperti apa yang dianalisis itu adalah bukan individu pelakunya tapi dia sebagai bagian dari suatu organisasi jadi sebenarnya dia hanya melaksanakan apa ya tujuan-tujuan organisasinya yang bahkan dia tidak tahu itu sebenarnya apa untuk apa dia bisa tujuannya untuk kekuasaan atau tujuan-tujuan untuk mendapatkan ekonomi macam-macam dalam isu gender misalnya dalam isu gender kalau dalam memakai paradigma fungsional yang itu menekankan menekankan pada struktur maksudnya perempuan itu dianggap tidak punya agensi ini biasanya hidup dalam tradisi liberal western liberal feminisme feminisme liberal yang mengatakan bahwa perempuan agama perempuan beragama atau perempuan muslim lah kira-kira seperti itu sebenarnya tidak punya agensi tidak punya kapasitas berkendak melakukan tindakan melakukan sesuatu tidak punya kendak bebas tapi dia hidup dalam bayang-bayang agama dalam bayang-bayang agama yang patriarkis seperti itu ya analisanya analisanya ya tergantung perspektif dan sejauh mana menurut saya itu itu valid dan implementatif sejauh mana teori itu membantu sebenarnya teori itu kan ini ya jadi aplikasi teori itu bisa macam-macam wujudnya bisa bermacam-macam teori itu kan suatu perspektif atau suatu pisau analisa itu membantu kita untuk membaca objek yang kita lakukan atau fenomena yang sedang kita kaji ada yang sifatnya modelnya aplikatif aplikatif itu kita tinggal kita tinggal mengaplikasikan apa ya teori-teori yang dibangun teori-teori tertentu yang dibangun misalnya teori Weber tinggal aplikasikan aja Weber misalnya bilang agama adalah sumber dari tindakan sosial kita cari bagaimana agama agama menjadi sumber bagi tindakan sosial tapi ada yang levelnya konfirmatif konfirmatif itu dalam artian kita melakukan studi untuk mengkonfirmasi teori tertentu ada model studi yang sifatnya interpretatif itu tidak hanya terpaku pada aplikasi teori tapi dia juga mendialogkan teori itu mendialogkan teori itu dengan dengan temuan-temuannya jadi tidak hanya aplikatif step by step seperti itu tapi dia bereksplor di situ ada yang modelnya kritis jadi teori itu kan sebenarnya adalah abstraksi dari realitas yang 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 digeluti oleh si pembuat teori kan yang di yang yang di studi oleh si pembuat teori ada studi yang yang dilakukan juga tujuannya untuk menasah teori yang sudah ada mengkritik teori sudah ada teori yang 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 belakangan itu menasah teori yang misalnya teori Weber juga bisa dipahami sebagai kritik terhadap teori Durkheim yang sangat fungsionalis strukturalis itu tapi grade grade-nya kalau sudah kritis interpretatif itu sudah grade-nya disertasi kalau satu masih aplikatif masih tidak apa-apa mungkin seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih banyak mas penjelasannya pertanyaan keberapa ini pertanyaan keempat luar biasa animo teman-teman dari Mbak Dur Amin dari IHATS Mojokerto melanjutkan pertanyaan dari yang tadi yang mengenai area of study strukturalisme kemudian kursionalisme bergerisme dan lain sebagainya ini mas terkait bagaimana jadi praktek prakteknya dalam teorinya Fazlul Rahman yaitu double movement kan ini ada dua mas jadi langkah kerjaan dari double movement kan ada dua pertama penafsir memahami makna ayat-ayat Al-Quran dalam konteks historis baik yang bersifat mikro dalam tanda kurung latar belakang partikular aspek penulis ayat kemudian maupun yang bersifat makro yaitu kondisi kultural sosial budaya ekonomi religius sebagai penerima yang pertama ini bagaimana prakteknya dalam teori ini teori Fazlul Rahman oke terima kasih dari Aimi Ani Ani sorry prakteknya dalam teori Fazlul Rahman ini yang saya jelaskan tadi itu levelnya bukan dalam ranah teologi jadi dalam ranah ranah studi agama tapi kan Fazlul Rahman menawarkan hermedica double movement itu kan menawarkan beratang bolak-balik satu memahami tradisi Islam dan juga memahami tradisi konteks kontemporer untuk ini saya kira ilmu-ilmu sosiologi antropologi itu penting untuk untuk ya untuk memahami tentang gejala-gejala fenomena sosial yang yang ada ya itu bisa 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 membantu dalam bisa membantu dalam dalam memahami konteks kontemporer ini saya saya agak-agak lupa istilah kalau mungkin dalam istilah Al-Jabiri itu Muhammad Al-Jabiri itu juga punya konsep tentang bagaimana turus itu tidak hanya tidak hanya kontemporer bagi dirinya jadi tradisi Islam yang sangat kaya itu tidak hanya kontemporer bagi dirinya tapi juga kontemporer bagi kita dalam artian bisa merespon merespon dinamika perkembangan yang ada ini perdebatannya cukup panjang karena pada prakteknya ya seakan-akan banyak pemikir-pemikir liberal yang hidup yang hidup dalam tradisi reformis Islam itu seolah-olah mengandaikan bahwa Islam itu harus sesuai dengan zaman dengan modernitas seperti diskusi tentang khasasi manusia tentang demokrasi nah untuk memahami bagaimana Islam merespon itu kan perlu paham ilmu-ilmu ini kita harus paham tentang apa itu asasi manusia apa itu demokrasi yaitu berkembang dalam studi-studi yang sifatnya mungkin bisa dikatakan sekuler dalam kalau aplikasinya ya mungkin seperti itu kalau aplikasinya misalnya bagaimana antropologi membantu kita dalam menaksikan Al-Quran bisa enggak ya ya sangat bisa atau sosiologi saya sudah lama tidak bergelut dengan dunia penafsiran ya jadi tidak tidak bisa ya mungkin teman-teman teman-teman yang dari ini yang masih stress ingatannya teman-teman hasil bisa membantu menjelaskan ini ya contoh ayat-ayatnya juga mungkin bisa oke mungkin itu saja tapi yang yang saya bahas barusan itu itu saya tidak bicara penafsiran jadi harap dibedakan antara studi tafsir misalnya dengan studi agama jadi yang saya bahas teori-teori sosial ini tadi untuk melihat tentang dimensi sosial dari agama tapi bukan dimensi internal teologis di dalam melakukan praktek penafsiran oke mungkin seperti itu terima kasih terima kasih banyak mas Afif atas penjelasannya mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan atau respon feedback dari apa yang disampaikan pemateri dari teman-teman oke dari bang magdis semoga terima kasih waktunya terima kasih mas Afif ya terima kasih dari awal pertama saya iya refleksi saya setelah mendengarkan pengetahuan bahwa ternyata bagi saya seorang yang tidak pernah membaca gitu ya literaturnya sedikit jadi terpikirkan bahwa tadi sempat disinggung penggitang pembagian antara bagaimana agama itu dipahami sebagai teologi ya secara teologis dan juga secara praktis praksis gitu ya di masyarakat jadi ada dua pembagian dan saya jadi kepikiran bahwa jadi mundur ke masa nabi Pak Muni siri itu kan yang membahas tentang bagaimana agama itu mengkristal gitu kan itu sangat membutuhkan waktu yang panjang sampai akhirnya disebut agama islam jadi terpikir mungkin pada masa klasik itu lebih dominan referensi referensi teologis islam gitu sedangkan referensi tentang sosial sosial dalam islam maksudnya bagaimana islam itu diresepsi oleh masyarakat pada pada masa itu sampai akhir akhirnya kayak gini suatu hal yang baru padahal sebenarnya kedua hal itu selalu bergandengan kalau yang saya pahami dari jadi bagaimana Al-Quran itu bersifat dogmatis dan juga bagaimana Al-Quran itu diterima oleh masyarakat itu suatu kesatuan yang tidak bisa dibisahkan akhirnya mungkin ya menurut saya itu yang bersifat dogmatis terlalu terlalu booming gitu akhirnya yang bersifat resepsi ini akhirnya seakan-akan ditinggalkan mungkin ada ada sedikit mungkin ya yang yang keluar ke masyarakat itu tentang tapi dari kalangan filsafat bagaimana Ibnu Haludun kalau tidak salah yang memahami bahwa agama itu kurang tahu saya pendapatnya siapa yang mengatakan bahwa ketika ingin sesuatu itu tenar misalnya maka bumpuslah dengan agama hal-hal seperti itu kan sebenarnya kajian-kajian sosiologis sampai akhirnya berkaitan dengan populisme agama saya sebenarnya ingin menyatakan bahwa sekarang agama sudah masuk di segala lini masuk di politik masuk di Instagram Facebook juga berbau-bau agama dan saya rasa hal ini juga hal-hal yang biasa dicontohkan tadi oleh Mas Afin bahwa masuk ke kamar mandi saja ada doanya disitu ada agama kalau kita paham sekarang ketika kita ingin makan ada agama ketika ingin melakukan hal yang baik ada agama baca basmala baca doa itu saya rasa hal-hal yang ya tidak kita tidak bisa terlepas dari agama dan problemnya sekarang adalah bagaimana agama itu dipolitisasi sedemikian keluka untuk mencapai tujuannya gitu ya bagaimana agama misalnya seperti HDI untuk melancarkan agendanya agar sukses akhirnya lewatlah agama-agama akhirnya dibungkus-bungkus dengan agama terkait dengan populis itu itu pertanyaan saya sudah terjawab tadi oleh diskusi antara saya ingin kembali dengan pembahasan disini kalau kita melihat dari kritik tadi bahwa pluralisme di Indonesia khususnya kalangan itu adalah mitos terlepas dari isu politik di dalamnya kira-kira menurut Mas Afif dalam penelitian itu menggunakan teori seperti apa yang pada akhirnya menghasilkan menghasilkan kesimpulan yang seperti itu menghasilkan kesimpulan bahwa pluralisme saya ingin menanyakan bagaimana kalau Mas Afif melihat proses dari riset itu karena kan teori itu membantu untuk menjalankan riset kita nah pasti kan riset disini tidak terpas dari teori yang dipakai maka akhirnya kesimpulan itu saya ingin saya tanya-tanya kira-kira teori apa yang dipakai akhirnya menghasilkan kesimpulan seperti ini dan Mas Afif sendiri akhirnya berpendapat setuju dan tidak setuju itu itu pertanyaan saya dan definisi saya yang panjang-panjang tidak mungkin itu saja Mas Sinata ya terima kasih banyak mongko dari Mas Afif mungkin bisa menjawab ya terima kasih atas refleksinya ya mungkin refleksinya tidak usah saya tanggapi karena itu bukan pertanyaan ya pertanyaannya terkait pepernya Burhanuddin tadi sama Markus Mishner mungkin nanti bisa bisa dibaca agar agar lebih 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 paham saya sudah sudah baca cuman cuman tidak begitu detail ya ya sebagaimana yang saya jelaskan tadi isunya dua satu sejarah kedua survei jadi metode yang dia gunakan itu adalah survei dalam tradisi politik dalam tradisi ilmu politik jadi sebenarnya sebenarnya begini jadi NU dan Muhammadiyah itu itu kan menjadi penggerak utama dalam transisi Indonesia menuju demokrasi yaitu yang memunculkan tesis sivil Islam ala Robert Hefner itu kan jadi kenapa kok Indonesia sebagai negara muslim terbesar itu kok mulus transisi demokrasinya jadi dari Orde Baru ke reformasi itu salah satu tesis yang muncul yang sangat dominan itu adalah tesis sivil Islam bahwa ada organisasi keislaman besar yang itu justru mendukung pada demokrasi mendukung pada nilai-nilai dan ageda demokrasi jadi NU dan Muhammadiyah itu adalah sivil Islam ini sangat dominan dalam para-para sarjana baik itu yang berasal dari antropologi dan ilmu politik dalam mengkaji Islam di Indonesia itu mengatakan seperti itu bahkan peneliti-peneliti yang itu tumbuh dalam tradisi ilmu politik filsafat politik komparatif misalnya Alfred Stepan kemudian Alfred Stepan kalau dalam antropologi itu ada Robert Hefner juga mengatakan bahwa organisasi-organisasi sipil yaitu NU dan Muhammadiyah organisasi sipil muslim itu yang menjadi penggera atau elemen penting yang mendukung agenda-agenda atau nilai-nilai demokrasi penelitian Markus itu ingin berangkat dari poin ini jadi berangkat dari teori tentang sipil Islam ini tetapi dia ingin mengkritik ini kan sudah jadi paradigma yang dominan dalam tradisi kesarjanaan kesarjanaan Indonesianis yang mengkaji Islam di Indonesia jadi ingin mengkritik sejauh mana sih ide tentang bahwa NU dan Muhammadiyah itu toleran dan mendukung demokrasi itu berakar dalam masyarakat bawah NU yang notabene adalah di pesantren di desa-desa seperti itu kalau teori yang teori yang dipakai secara spesifik saya tidak melihat adanya teori secara spesifik misalnya memakai teori apa dalam ilmu politik karena background-backgroundnya Burhanuddin Muftadi dengan Markus Smith itu adalah mereka political scientists jadi orang yang belajar tentang studi politik jadi metode seperti survei itu sudah biasa dilakukan yang tujuannya untuk mengkritik tadi protesis tentang sifil Islam mungkin begitu Mas Magdis semoga menjawab ya kalau mungkin butuh penjelasan lebih nanti dibaca papernya dan ini akan ada diskusi yang akan siapa ya ada kalau tidak salah 27 Juni ini ada diskusi yang itu menghadirkan Burhanuddin Muftadi sebagai membicaranya agar tidak ini ya baik mendengar dari sumbernya langsung biar lebih paham mungkin bisa share juga mas mungkin catat-catatnya nanti saya share itu ya ada ada Pak Najib Aska juga sosiolog dari UGM yang yang bertugas sebagai penanggapnya juga di belakangan sudah ada diskusi tentang NU dan mitos pluralisme ini tapi tidak 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 cukup berimbang karena tidak menghadirkan si penulis nah ini kayaknya sepertinya pertama kali si penulis dihadirkan emang emang ini ya emang dari judulnya saja bombastis dan menghentak mitos pluralisme oke mungkin begitu terima kasih banyak Mas Afif saya belum ditutup ini karena sudah setengah sepuluh ya apakah luar biasa dua jam satu jam setengah ya hampir dua jam hampir dua jam memang sangat menarik diskusi seperti ini sebelum sebelum ditutup karena waktunya sudah setengah sepuluh mungkin dari teman-teman masih ada yang menanggapi mau respon atau bahkan bertanya lagi mungkin satu pertanyaan ya kalau pun ada mungkin dari perempuan mungkin perempuan belum ada yang bertanya kalau tidak ada sebelum kami tutup mungkin dari Mas Najeh selaku pembina Chris dan Ponder ada closing statement atau respon terkait paparan kajian hari ini terima kasih banyak saya tentu apa namanya terima kasih banyak kepada Mas Afif yang sudah berkenaan sharing dengan kita malam hari ini tentu apa namanya ini menjadi pengetahuan yang baru bagi kami yang terutama dalam hal ini ya ilmuwan sosial dimana ilmu ini tentu sangat penting sebagai bentuk kolaborasi nantinya bagi karena mayoritas disini kan pelajar tafsir hadis penting sekali teman-teman ini mengetahui teori-teori sosial yang menjadi basis riset mereka nantinya saya sendiri sekarang apa namanya karena banyak concern di fenomena lebih banyak di fenomena-fenomena sosial keagamaan keagamaan hari ini ya ini menjadi masukan yang sangat penting nanti mungkin kapan-kapan kami bisa diskusi lagi dengan Mas Afif kaitannya dengan fenomena keberagamaan kita hari ini ya kita mempunyai PR yang sangat banyak dimana persoalan sosial ini menjadi sangat kompleks hari ini terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan isu keagamaan hari ini menjadi sangat seksi karena fenomena politisasi agama merupakan bagian dari politik identitas yang saya lihat itu juga merupakan fenomena global karena sebagaimana pengamatan yang saya lakukan misalnya di Hongkong demo di Hongkong yang berkepanjangan kemudian di Bolivia di Amerika hampir pasti membawa isu agama di Hongkong itu demo yang berkepanjangan itu juga apa namanya di front terdepannya kalau kita amati itu para pastor atau para pendeta kemudian juga korlab koordinator-koordinator lapangannya misalnya Joshua Wong untuk kasus Hongkong itu juga pemuda gereja di Bolivia mereka berhasil menjatuhkan presiden Evo Morales yang sudah berkuasa puluhan tahun yang pertama kali dilakukan oleh kubu oposisi ini adalah mengangkat kitab minjil kitab bibel ke dalam istana presiden seakan-akan mengatakan bahwa kami orang kaum Kristen sudah kembali gitu di Amerika juga demikian saya kira kemenangan Trump adalah kemenangan kaum konservatif di Amerika termasuk konservatisme agama karena Trump membawa isu kebencian atau sentimen terhadap imigran dan muslim jadi mungkin itu kenapa sosiologi sangat penting hari ini kami sendiri perlu banyak belajar terutama dengan kaitannya dengan pola-pola tadi social engineering bagaimana kita ini apa namanya menjadi ubah kehidupan masyarakat kita karena ya semua hal semua perubahan di masyarakat di dalam sosiologi pasti ada penjelasannya dan ada apa namanya ada hal-hal yang dimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan melalui itu karena tanpa kita tahu petanya tanpa kita tahu fenomenanya kita tidak akan bisa mengatasi misalnya isu PKI hari ini siapa yang memainkan siapa aktor lapangannya kemudian siapa yang mendanai apa namanya peristiwa yang mengitarinya juga seperti apa itu kan semua ada penjelasannya sehingga kita juga ketika akan menanggulangi kita juga perlu tahu peta itu sehingga langkah yang kita lakukan ini bisa tepat terima kasih sekali lagi mas Afif mungkin itu apa namanya tanggapan dari saya kapan-kapan kita harus banyak lagi diskusi saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih juga mas ya mas Afif ini tadi sudah ditutup belum ya sama Senata meskipun sudah ditutup tapi gak apa-apa ya saya 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 Senatanya kayaknya ini ya ya freeze ya mungkin jaringannya jaringannya ini oke dari dari barusan apa tanggapan dari mas Naji yang yang sangat apa istilahnya yang luas maksudnya konteksnya sudah global saya tarik lagi ke lebih fokus apa ke studi agama dalam hal ini adalah peta dan urgensi teori sosial tadi yang di yang di video atau dijelaskan oleh masyarakat tadi saya ikat sama hermenetika hermenetika itu apa juga termasuk dari salah satu teori sosial yang yang memang awalnya hermenetika digunakan hanya untuk ini apa kitab suci gitu kan cuma kemudian bergeser ke belakang penggunaannya pada perilaku sosial itu sebuah teori nah dalam apa dalam peta dan peta teori sosial tadi yang disampaikan oleh mas afif hermenetika itu ada di bagian mana ya kira-kira gitu mas afif hermenetika ini peta yang saya kasih ini mbak ini peta yang sebenarnya klasik jadi bagaimana bagaimana tradisi tradisi awal para sarjana itu berbicara bagaimana menteorisasikan agama itu muncul dalam dalam tradisi tradisi ilmu tertentu ya dilihat dari concern concern dilihat dari tujuan tujuan para sarjana itu dalam mengkaji agama jadi misalnya evolutionisme itu cenderung melihat sisi asal usul agama fungsionalisme cenderung melihat kepada fungsi agama substantivisme cenderung melihat pada bagaimana agama itu menjadi inspirasi bagi ajaran-ajaran agama atau ya doktrin etika agama itu menjadi inspirasi bagi tindakan sosial dan banyak lagi ya dalam peta ini hermetika bisa masuk yang mana ya saya juga bingungnya tergantung ini tergantung bagaimana kita mendefinisikan hermetika itu sendiri juga banyak ya memang hermetika tapi hermetika itu penting sebagai ini ya sebagai perangkat studi sosial tapi pemahaman hermetika tidak bisa dibatasi sebagai pemahaman terhadap teks karena misalnya bagi bagi siapa itu saya sudah lama tidak membaca hermetika juga soalnya ini bagi Gadamer misalnya Gadamer menggeser Gadamer atau gurunya itu Heidegger itu menggeser hermetika yang awalnya adalah penafsiran atau studi terhadap teks tapi menggeser itu kepada juga seni misalnya realitas sosial juga bisa dipahami sebagai simbol sebagai sebenarnya realitas sosial itu kan juga teks kan teks atau simbol tapi yang hidup ada di depan kita disitu bisa masuk misalnya teorinya Paul Ricoeur misalnya tentang simbol disitu dan ini hanya tipologi klasik dan tidak acek tipologi klasik pada perkembangannya itu teori sosial itu juga banyak sekali muncul teori-teori postkolonial kemudian teori-teori feminis gender kemudian muncul teori ada teori postmarsis ada teori tentang dominasi kuasa ada Michelle Foucault di sana jadi itu mungkin bisa masuk dalam beberapa perkembangan yang macam-macam saya sendiri juga masih belajar termasuk sekarang ini juga menjadi media saya untuk belajar belajar lagi mutolah lagi mendengarkan dari teman-teman pendapat teman-teman seperti apa ya kalau mengguluti juga membutuhkan waktu yang panjang nah ini kelemahan dari studi agama itu karena dia sebagai field of study jadi dia tidak berakar dalam suatu disiplin tertentu jadi teorinya bisa topot dari sana-sini yang itu juga butuh waktu dan kesiapan yang yang panjang juga tentu pelajarinya mungkin itu terima kasih atas waktunya pada Chris Alhamdulillah bisa bisa nyambung lagi bisa silaturahmi bisa belajar saling sharing saling berbagi ide pendapat terima kasih banyak sama-sama Mas Afif sama-sama Mas Afif mungkin itu dari kajian Chris hari ini semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan menambah insight baru kalau boleh saya menambahkan mungkin memantapkan atau apa ya istilahnya dari ini ada satu satu statement dari Prof Amin Abdua jadi beliau mengatakan seperti ini belum tentu orang atau kelompok yang merasa menguasai ilmu keagamaan secara baik secara otomatis akan dapat memahami dan mengenal perkembangan ilmu pengetahuan di luar bidang keahliannya secara baik pula linearitas bidang ilmu khususnya dalam ilmu keagamaan rupanya mengandung resiko tinggi dalam hidup bermasyarakat secara luas khususnya di ruang publik seperti era sekarang ini setelah era post-truth kemudian ilmu agama yang tidak dibarengi ilmu sosiologi termasuk kaitannya tadi teori sosial dapat mengguncang dan menurunkan kedudukan martabat dan jabatan seseorang ilmu kalam atau ilmu akidah yang tidak dibarengi ilmu sosiologi dan antropologi menjadikan keimanan seseorang penuh dengan rasa tidak nyaman rigid kering jika hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda keyakinan dan agama begitu pun sebaliknya keahlian bidang sosiologi antropologi kedokteran yang tidak berkorelasi dengan persoalan agama dalam berhubungan sosial juga akan mendatangkan madurat atau risiko yang tidak terduga maka dalam konteks inilah diskusi akademik seperti kajian hari ini kajian kris yang setiap malam jumat rutin kita laksanakan diskusi akademik semacam ini penting untuk bagaimana hubungan antar agama sains dan fenomena sosial berdaya termasuk persoalan yang menyangkut kehidupan lini manusia mendapat momentum untuk terus-menerus diperbincangkan diperdalam dan dikembangkan kutipan dari Prof Amin Abdu'ah ya itu mungkin closing statement dari mungkin dari kajian hari ini semoga ada manfaatnya sekali lagi atas nama kris Mas Afif kami ucapkan banyak terima kasih semakin banyak insek yang kami peroleh semoga diskusi seperti ini mungkin bisa diakindakan lagi mungkin suatu saat semoga jaringan silaturahim teman-teman kris dengan para materi dan Mas Afif semakin kuat dan bisa sharing keilmuan ya itu mungkin diskusi kita hari ini sebelum kami akhiri mari kita membaca cover rotul majelis semoga malam melalui itu kita ada satu saat kita mungkin ada yang tidak baik atau selama kajian ada hal-hal yang kurang berkenan semoga dapat di maafu di maafu subhanakawahumma bihamdika syadala ilah anta astagfirullah waktu baik saja walafu mingkum dari saya selaku moderator mohon maaf sebesarnya atas panduan selama selama kajian jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf sebesarnya demikian terima kasih banyak sebelum diakhiri mungkin salam kris dulu ya mungkin ini dari siapa ini HP saya kurang itu tadi agak atau dari Mas Naji Sudah 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 Terima kasih banyak kepada Mas Afif kepada Mas Naji kepada Mbak Lim ini tanpa Mbak Lim ini enggak kajian ini tentu akan bisa on off tiga kali mungkin ya keluar masuk kepada teman-teman dari Maktis Mufida kemudian Mas Rukman Khofiva Mas Rizki Mas Enalbidin Mbak Zizi Halia dan Mbak Termasmi semoga kajian kedepannya lebih berkualitas lagi amin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih banyak Mas Afif terima kasih teman-teman sampai jumpa di lain kesempatan Amin 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 Assalamualaikum buat izin misalnya masih ada yang mau ngobrol-ngobrol kita masih ada waktu sekitar 25 menitan 25 menit kalau masih ada yang mau tepung hangen ada yang mau menyapa silahkan saya setting tiga jam dan Alhamdulillah ya kurang 25 menit termasuk lama ya berarti mantap Alhamdulillah belajar dari yang minggu kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah terus pokoknya teman-teman saya mohon pamit dulu ya terima kasih banyak terima kasih atas waktunya terima kasih banyak mbak Lim menyampaikan hutbah bapak biasanya ada yang ada yang penghutbah beneran jadi saya mundur saja oh senata maksudnya iya iya mungkin waduh saya tak jawab lelokopnya dulu lelokopnya selamat menikmati